Inilah rekaman kamera CCTV yang terpasang di depan rumah milik korban. Pelaku melakukan aksinya tanggal 14 September 2024 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam pantauan kamera CCTV, pelaku mengenakan sarung kotak-kotak biru memajat pagar rumah milik korban bernama Sultan. Dugaan sementara pelaku berniat mengambil motor milik korban yang terparkir di depan rumah. Namun pelaku mengurungkan niatnya dengan mengambil helm yang terletak di motor tersebut. Korban tersadar bahwa helmnya telah hilang. Setelah dua hari kejadian, sampai saat ini belum diketahui identitas pelaku. Namun korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat. Saat ditemui di kediamannya, Sultan yang merupakan korban mengatakan ia menyadari helm tersebut hilang setelah dua hari kejadian. Saat ia hendak keluar rumah, helmnya tidak ada di motor. Ia mengira bahwa helm tersebut dipinjam kerabatnya. Setelah ia memastikan ke semua kerabatnya, ternyata tidak ada yang meminjam helm. Lalu ia cek CCTV dan benar helmnya telah dimaling dua hari yang lalu. Maling itu mengenakan sarung menutup kepala dan setengah badannya ala ninja. Untuk pelaku berjumlah satu orang. Jadi kemarin tuh pengen keluar, keluar rumah, nyari helm, kirain mah dipinjam sama saudara gitu ya. Tapi pas ditanya tuh gak ada kemana-mana, dicari dalam rumah, cari ke rumah saudara kayak gak ada. Jadi saya inisiatif aja cek CCTV. Nah pas ngecek tuh, kan di CCTV mah bisa di, ini ya bisa dilihat ada pergerakan. Nah jam 3 subuh tanggal 14 itu ada pergerakan. Kaget juga sih, itu kemaling berani banget, manjat bager. Atas kejadian itu ia telah melapor kepada RT setempat, di mana kemalingan tersebut merupakan pertama kalinya terjadi di Komplek Bumi Agung Permai 1.